Potensi dan elok masih bisa kita dapatkan. Salah satunya di areal persawah, yakni di desa Lohidir, Kecamatan Bukit Kerman, hamparan padang luas persawahan yang mengagumkan. Bermain di sore hari, Anda akan temukan para petani desa menghalau burung di sawah. Unik, menarik, menyenangkan, dan mengasihkan. Di samping menikmati sunset, dan kita juga menikmati pondok-pondok tua bikinan petani untuk pengobat lelah mereka setelah seharian mereka berkerja. Dengan berkunjung dan bermain di sore hari di tempat ini, kita bisa belajar betapa alam dan hasil yang diberikan dapat membuat kita bersyukur atas anugerah keindahan itu. Di sini kita juga bisa menyaksikan arah canda, tawar, suserta sawah yang ajang silaturahmi dan saling berdiskusi. Kenapa kita tidak bermain di sawah itu? Terima kasih telah menonton! Kali ini kami sedang berada di salah satu desa, tepatnya di desa Loloilir atau Muarolulu. Kawasan ini masyarakat sedang mengembangkan pertanian berupa padi. Nah, bagi Anda yang menyukai untuk bermain di sore hari, Anda bisa datang ke kawasan ini sambil melihat masyarakat menghalau buruh. Di desa Meroluluh atau Luluhilir ini mereka menanam padi yang maksimal umur dari padi mereka adalah 4,5 bulan. Itulah suasana masyarakat desa Meroluluh menghalau burung. Ada yang terasa terkesan indah, ada terkesan lucu. Kadang-kadang mereka berlarian mengejar karena putusnya tali untuk menarik daripada alat untuk menghalau burung tersebut. Demikian Meroluluh TV mengabarkan.